Kakak Saru suka bersepeda enggak? Aku suka main badminton Sama-sama suka main buruk tangkis dan badminton Renang, mau suka renang? Suka Sama kita akan menemukan kembali di podcast Saru Selamat pagi, Saru, 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 Saru kita semua Kali ini kita masih bersama Bunga Lisa Jadi kita kedatang kita, Bunga Lisa Nah, teman-teman, dimanapun berada Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial Karena dia, tuih, tombak begitu Kayaknya asik loh, seru pasti Siapa ya, Sara bisa tebak enggak? Mana Iza, mana Aza coba Tadi bunda bisa cacip-cuc Ternyata betul Ayo coba Mana yang Iza, mana yang Aza Coba Sarah bisa tebak kak ya Ayo Sarah Yang mana yang lahir dulu kak ya Mau gaya pondo Jadi ada kakaknya Cowok Laki-laki kakak pertama Dan ini yang kembar Ini adalah Iza Oh lahir ketiga Yang kedua Aza Iza dan Aza Coba Sarah bisa gak ya Membedakan Susah ya Ya ampun Serut kan Eh Sarah Coba deh Bayangkan Kalau Anak Berdua-duaan Main Pasti seru kan Coba kita tanya Keseruan Sarah Gimana sih Kalau main Mereka di rumah Coba Coba Sarah ingin tahu gak sih Coba Mainnya gunung tangis Mainnya gunung tangis Gunung tangis Tentu di kamar itu Mainnya itu Keren Waaaaa Main peran Keren banget Gitu ya Bagaimanapun Anak usia semereka Paling top Kalau bisa Bermain peran Gitu ya Bunda ingin Lihat Kalau Mas di rumah Sekarang iser Mas iser Ya ampun Ternyata adik ini Sayang sekali ya Dengan kakak Kan dia selalu Menyebut Kakak terus Mas Mas Gitu ya Sayang ya Sama kakak ya Ya Wah Eh Inza Azam Kalau di rumah Main berdua Berantem gak Ya Pernah Tapi pernah Pernah satu kali Oh pernah satu kali Gimana sih Kalau berantem Gimana Terlalu pas mereka Pernah Rebutan boneka Rebutan boneka Terus Kaya satu Pernah Lepas Terbukkan gitu Aku yang Gak lebih buntut ya Terus Kamu dapat buntut Aku Terbuka Dari Sama Pada Sama Terus Akhirnya Main barang Apa Terus Marahan 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 Lucut Kalian Kakak Sarah Gimana sih Kalau Marahannya Berapa Lucut Kalian Marah Anak Itu Kami So Kami So Bidu Iya Allah Allah Tujuh tahun Salah satu SD Salah satu SD Seusia Adiknya Sarah Awli ya Sama-sama tujuh tahun juga Salah satu SD juga Tadi Kan Iza sama aja Bilang Kalau aku Senang bermain Perang Terus Senang bermain Buntangkis Iya Rah Iya Hobbinya Apa Kalau Buntangkis Aku Mau Buntangkis Apa Buntangkis Aku Aku Misalnya Mawat Aku Misalnya Masyarakat Masyarakat Masya Allah Itulah Uniknya Anak Ya Anak Usia diri Karena usia 7 tahun Masih dikatakan Anak usia diri Dia unik Berbeda Tapi Masya Allah Punya Kemampuan Potensi Yang harus kita jari Tadi Iza sudah mengatakan Iza dan Aza Aku Suka main Bulutangkis Aku suka Main Terang Ternyata Itu menjadi Robi Tapi ada lagi Yang lain Ternyata Masih Segunda Gitu ya Kemampuan Kanak-anak itu Menggambar Selain menggambar Apa lagi Selain Selain menggambar Suka Main Perspekt Sama Pasti Sama Kakak Sarah Kakak Sarah suka Bersepeda Suka Main Bersepeda Sama Sama-sama Suka Main Bulutangkis Dan Bersepeda Pernah Mau suka Renang Suka Bersepeda Tapi jarang Tapi jarang Bisa Berenang sendiri Pakai pelampung Gak 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 Suka Gak Suka Gak 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 Iya cincit iya tapi aku kadang2 bisa cincit aku kadang2 bisa cincit aku kadang2 bisa cincit aku kadang2 bisa bisa nyelam bisa nyelam bisa nyelam ya iya coba kakak Sarah udah hebat loh udah segitu berani berenang tanpa pakai pelampung ya kakak Sarah ya nah teman2 kalau yang sudah berenang memang harus belajar tanpa pelampung tetapi yang belum bisa berenang ya harus pakai pelampung dulu sampai benar2 siap untuk bisa berenang tanpa pelampung karena aku bisa berenang kayak punggraf yang lebih baik wiii habis bisa jalan2 kan6 maka bercerita untuk memayang makanya karena memang kita harus bisa lo dilatih karena suatu saat malu jangit tinggal walau jangit や ya ketika bisalkan ada banjir jadi kakak udah siap dulu semua aku bisa tenang saja Tidak perlu, jangan, ketika menghadapi air yang seperti itu, tenang saja, kakak bisa nampak ikuti Nanti ketika ketemu pohon, ketemu yang bisa kita rangkum, kita pegangan Jadi, betul, kakak tadi bilang apa? Ketika ketemu tangga, langsung aku pegangan Nah, gitu, keren banget ya Terus, selain berenang, apa lagi hobinya? Hobinya siap hobis Semuanya kalau hobi suka, naik muda di jemuan air Naik muda loh, kakak Sarah Ih, bisa, bisa kelop banget Ternyata kakak Sarah juga hobinya berhuda, gitu Wah, berarti kita akan ajar kita berhuda, kakak Sarah, terus berenang di sungai Karena kita sama-sama punya kesukaan yang sama Sarah, ada tempat budanya ya, kakak Sarah, ya Mau nggak? Kita akan berhuda dan berenang di sungai Tapi ini di sungai loh, bukan di kolam renang loh Jadi bener-bener alami, airnya masih Ternyata semuanya nanti di tempat umum Oh iya Ini nggak jadi tempat itu, lama-lama itu kesempatnya Wah Jadi ada banyak orang, terus ada ikut-ikutuannya Dan ini juga ada tukang parkur juga Kalau ini nanti tempatnya aman ya Karena memang Amat lah Iya, ini mirip sendiri Jadi kudanya nanti bebas kita mau main sendiri Kita mau berenang di sungai sendiri Pokoknya asik tuh deh Seru-seruan Ini sebenarnya yang ada bagian dalamnya Hmm, ada bagian dalamnya Tapi kita bisa jaga ya, kakak Sarah ya Karena di pinggir-pinggirnya memang kita Apa, sediakan batu-batu Jadi nanti teman-teman yang main di sana tidak hanyut gitu Karena bisa tertahan oleh batu gitu ya, kakak Sarah ya Karena itu tempatnya doang gitu Kalau tidur sendiri apa masih berdua atau ikut mamah sendiri ya? Wah, coba Izzah dan Azah Kalau Gogo akan tidur sendiri apa sama Sama itu Ada kamarnya Tinggungnya cuma ada satu Oh gitu ya Allah Tapi 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 satu kamar itu ada Ada yang pasunya dibawah Dia di atas Masya Allah Dan yang dibawah Mas Mas Oh gitu Masya Allah Mas Emang paling seru kita bersama ya 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 Jadi ketika Mas kepondong pasti rindu-rindu gak sih sama Mas Ya Suka gak Mas kepondong pasti rindu-rindu-rindu-rindu Ini seru ya Malah di SD Dia ajar joget-joget kali ya Sama Mas Pas Pas Peliburan Di kamar Sepatnya Mereka mulai Kampang Mereka 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 Sekolah gimana Sekolah 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 Eh Kakak salah Pernah denger ya kakak salah ya Eh Kakak salah Kakak salah pernah gak punya pengalaman teman-teman pembakai ini Terus salah manggilnya Hahaha Ya pernah gak salah Nah Dia nyelaki Oh Laki-laki Kamu punya gak pengalaman Teman manggil salah gitu dimana Gimana 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 Bisa membedakan temen yang kembali gitu Bunda juga nadinya bingung kalau gak dikasih tahu clue-nya gitu Mana Iza, mana Azam Masih kasih tahu Azam dan kreik Adi Tapi kalau ketemu Adi, malah bilangnya Azam Nah, kalau temen lihat Iza sama Azam, pernah gak salah tukar? Misalkan, eh Azam, Azam, bukan Ternyata bukan Azam, gimana? Pernah gak begitu? Sering ya? Sering Terus kamu bilang gimana kalau kayak gitu? Maka Iza Oh gitu Atau kadang-kadang aku pakai Iza Hanya apa? Iza gitu Ini Iza, ini Azam Oh ya Allah Iza Ya gitu ya? Ya ampun Bener-bener ya temen-temen yang namanya kembali itu kadang ada kembali identik Bener-bener mirip Sama sekali kita tidak bisa membedakan ya Allah Cuma Kalau Sarah bisa lihat membedakannya Tadi Kalau ini dia tunjuknya Dekatnya gak dikasih tahu Oh gitu, kadang-kadang berubah jadi ini Sarah udah tahu ya gitu Coba nanti kalau dia putar-putar, Sarah tebak pasti bingung Capt Karena estamos Yang naik Office Ah Pernah Teman-teman mati Berada di situ Terus Lalu Lalu Kalau lagi berantem tadi, lagi marahan, perlu bantuan enggak sih? Dari apa-apa gitu? Atau Izzah sama Azad bisa menyesaikan sendiri? Ini bisa menyesaikan sendiri. Khususannya, karena kayak gini. Kalau gitu, kita kan pas itu likur boleh pinjam hape tadi Izzan likur. Nah, Allah insya Allah bergantian. Terus? Terus, pas rumah badan, rumah-rumah cuman lagi. Masya Allah luar biasa loh. Anak usia ini bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Perlukan saltingnya berarti top banget. Izzan dan Azad. Kau hai, masalah. Kalau lama yang ingat, jangan lagi. Iya. Yang semua ibu lantem. Iya. Tapi bisa kan menyelesaikan masalahnya sendiri? Main lagi ya? Nah, itulah. Namanya dunia anak. Begitu. Ketika dia marah, berantem. Tapi dalam waktu sekian detik, dia ketawang lagi. Main lagi bersama gitu. Iya nggak sih, Izzan? Kayaknya sih, di rumah tanggal harus. Azad, ngomongin. Terus, kita nggak ketawas. Masya Allah. Keren banget. Ya ampun. Sarah, ada lagi nggak yang mau ditanyain sama anak kembar nih? Karena dia lucu-lucu banget. Eh. Oh, ini nama yang dibeliin. Bentar alatannya juga lalu kembar-kembar. Ini ada satu. Jusnya itu. Kalau ini jus, beda-beda. Kedah-beda. Sama. Kedah makan. Baju, sepatu. Karena kesukaan makanan beda-beda. Pasti beda makanan. Tapi kalau ini kata-kata Sarah. Misalkan tas, baju, sepatu. Apakah Izzan sama Azad harus sama terus gitu? Nggak. Karena aku. Nggak ada. Yang terkotongnya aku. Elissa. Warnanya suka apa? Izzan suka apa? Warnanya merah. Kalau Azad? Pink. Ini suka unung sama merah. Kok nggak unung sangat. Oh, gitu. Berarti Sarah mungkin mereka bisa dibedakan. Tapi sesuai dengan suka warnanya mungkin. Gitu ya? Sama. Bagaimana caranya bisa dibedakan dengan suaranya? Ayo. Bedakan dengan suaranya. Bagaimana caranya? Caranya sih yang tahu sih ibu. Hanya ibu yang tahu rahasianya. Itu Izzan atau Azad. Karena ibu sudah lebih kenal ya. Lama. Jadi suaranya lebih paham. Kalau bunda mungkin belum bisa. Ini suara siapa? Izzan atau Azad? Beda. Eh, ini beda. Maka Sarah luar biasa. Bisa membedakan loh suaranya. Ini kayak lebih gelap. Ini tuh agak lebih suaranya. Oh, gitu. Ya Allah. Karena di bawahnya gak salah ya. Bisa loh. Sudah bisa melihat. Membedakan dengan suara Allah biasa. Gimana kakak Sarah? Seru nggak bermain sama si kembar? Kalau aku sih seru-seru aja. Gitu lah. Kalau aku seru. Aku di WSR. Oh, Masya Allah. Suka ya? Iya. Kita podcast bareng ya sama kakak-sama ya? Gimana kakak Sarah? Oke, teman-teman. Bisa, teman-teman. Mau ada pesan di sini? Assalamualaikum. Jangan lupa tolong-tolong like dan subscribe. Selamat tinggal. Ditambah loncengnya. Oh, ya Allah. Kalian. Kita bila subscribe. Oke, Pak. Semoga kalian suka sama video ini. Makasih di nonton video yang takin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.